Ola Ramlan cari sosok calon suami yang pintar, baik dan wangi. Setelah resmi bercerai dari Alfar Hutapea pada tanggal 6 Juni tahun 2022, Ola Ramlan masih betas sendiri hingga saat ini. Ola Ramlan tak pernah mengekspos soal kedekatannya dengan pria lain, usai pernikahan keduanya dengan Alfar Hutapea selama 10 tahun berakhir di pengadilan agama. Setelah 6 bulan menjanda, apakah Ola Ramlan mulai terpikir untuk menikah lagi dalam waktu dekat? Enggallah masih jauh, kata Ola Ramlan ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Belum mau menikah lagi karena wanita berusia 42 tahun ini sadar, Ia sudah dua kali gagal mempertahankan pernikahan dan memiliki tiga orang anak. Sehingga, Ola harus lebih ekstra mencari pasangan agar nantinya, ia tidak lagi bercerai ketika sudah resmi berumah tangga. Karena selain harus menyayangi dan mencintai aku dan anak, harus baik juga hubungannya sama Alfar dan Alex. Aku mau silaturahmi itu terjadi, ucapnya. Saat ini, Ola memastikan tidak punya kekasih hati. Bahkan, ia meminta tolong dicarikan lelaki yang sesuai keinginannya. Kriteria khusus calon Ola Ramlan, pintar, baik, wangi, intinya bisa satu kemistri dan satu pemikiran, ungkapnya. Ola Ramlan juga menginginkan calon suami yang bisa menjaga komunikasi dengan baik, meski sudah lelah bekerja. Bagiku, komunikasi sangat penting. Kadang suami kerja istri gak kerja, saat di kasur enggak ngomong karena capek dan langsung tidur. Itu yang kadang dilupakan, ujar Ola Ramlan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!